Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto Rospi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut Ajudan baru, pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat empat sosok calon Ajudan Prabowo, pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI-AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI-AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI-AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sontanasution. Kepala Dinas Penerangan TNI-AD, Brigjen Wahyu Yudana, mengungkap bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon Ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden, atau Set Milpres. Sementara itu, Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal, Tony Hariono, mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI-AU untuk mengikuti seleksi calon Ajudan Prabowo. Kedatian demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Set Milpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoidan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon Ajudan Presiden. Adapun, TNI tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai komandan KRI Wirat 0379. Ia juga pernah menjabal sebagai komandan KRI Surah 802 saat berpangkat mayor laut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.